Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjutkan, sekarang kita cari pendalaman-pendalaman solutif menghadapi kesulitan hidup Saya awali dari sini Kepahitan-kepahitan seperti diurekan oleh Murphy Slow tadi tidak mustahil akan kita alami bahkan lebih dahsyat dari sekedar itu Kita perlu kesiapan mental Jangan sampai karena hal-hal yang tadi kita sebut receh itu kita benar-benar drop Apalagi untuk hal-hal kesulitan besar Kadang-kadang kan sepele sih tapi kita stresnya luar biasa Sekedar laptop hang atau error kadang-kadang kita jengkelnya luar biasa Apalagi listrik mati juga Apalagi sinyal error juga Kalau tiap hari begitu kan depresi akhirnya kali ya Baik Ini saya awali dari sini ya Secara psikologis Mari kita yakini Mari kita mindset Ini kalau teman-teman ingat kemarin Martin Seligman ya Mari kita ingat-ingat Dalam diri kita Kemalangan apapun Yang kita alami Kesulitan hidup apapun Yang kita alami Yang pertama ayo kita yakini bahwa itu Sementara Tidak ada yang permanen Tidak mungkin orang hidup itu susah Terus tidak ada senangnya Atau senang terus tidak ada susahnya Tapi saya merasakan begitu ya Pak Susah terus hidup saya Kalau begitu itu mindset Cara berpikirmu Karena kamu mindsetmu negatif Yang kamu lihat dalam hidupmu yang negatif terus Bahkan positif pun kamu lihat negatifnya Waktunya senyum hura-hura Wang wisuda Waktunya syukuran Malah kamu sumpak sendirian Nah itu kamu salah mindset Mari kita yakini Bahkan seandainya memang itu kesulitan Setiap kesulitan ada durasinya Tidak mungkin abadi Pasti pada saatnya akan selesai Wang sebelumnya kita juga punya banyak masalah Dan sekarang selesai Kita hidup sejak kecil itu kan dari masalah ke masalah Dan kita bisa menaklukkannya Mulai kita tidak bisa jalan Itu kan jalan kan jadi masalah Terus kita latihan Capek, sakit, sampai nangis-nangis Akhirnya bisa jalan Besar sedikit latihan naik sepeda Kita jatuh bangun, jatuh bangun Akhirnya bisa naik sepeda juga Sekolah awalnya nangis-nangis Takut lama-lama ya Kerasan juga Hidup kita itu dari masalah ke masalah Semakin kita bisa menaklukkan Kita tambah tangguh Dan setiap masalah Sementara Yakini ini Jadi kalau kalian mungkin hari ini Sedang stress, sedang sedih, sedang susah Yakinlah bahwa Masalahmu sementara Sebagaimana dulu semua masalah yang lain Yang sekarang sudah berlalu Yang kedua Semua yang terjadi ini spesifik Spesifik itu Tidak holistik Mungkin di dunia kerja kamu bermasalah Tapi di bidang kesehatan kamu hebat Mungkin dalam aspek nilai ketika kamu kuliah Kamu jelek Tapi dalam aspek pertemanan kamu hebat Temenmu banyak Nah itu Menyadari bahwa semua masalah spesifik Mungkin kamu tidak terlalu gandeng Tapi senyummu Semua lari kalau melihat Lari mendekat maksudnya Jadi Sadarilah bahwa Spesifik kok masalah itu Hidupmu tidak sepenuhnya tergantung Di masalah itu Bahkan seandainya masalah itu Tidak selesai Bukan berarti kamu tidak layak hidup Ada banyak bidang hidupmu yang lain Yang luar biasa Apapun itu Jadi yang kamu sadari Yang kedua ini Yang masalahmu spesifik Tidak holistik Maka Tidak ada satu kesulitan pun Yang pantas membuatmu bilang Dunia saya hancur pak Hidup saya habis Sendak Hanya satu bagian kecil Seandainya ada yang memang Benar-benar Menurutmu gagal Itu pun bisa ditutupi Banyak hal yang lain Dan cerita-cerita Seperti ini kan Banyak kan banyak Toko-toko besar Yang awalnya Einstein yang tidak naik Kelas lah Dan macam-macam Itu kan banyak Cerita-cerita seperti itu Wah saya bolak-balik Putus stres pak Saya mungkin tidak bakat Punya pasangan Ya tidak apa-apa Emangnya hidup hanya Tentang pasangan Ada banyak Sisi hidup yang lain Oke ya Itu yang kedua Ini penting Kesadaran ini Yang ketiga Semua yang terjadi Tidak personal Tidak personal Itu jangan sampai Kita merasa Aku saja yang susah Kayak gini Orang lain juga banyak Tidak usah khawatir Tidak personal Itu mungkin Kalau bahasa kalian Jangan baper Jangan GR Bukan hanya kamu Yang susah Yang lain juga susah Masing-masing orang Punya masalahnya Sendiri-sendiri Jangan dianggap Kamu saja yang susah Kadang-kadang kan Kita jadi sensi Karena merasa Aku saja yang Susah selama ini Dosa apa Aku sama Allah Kok aku dikasih Gini terus Lu yang selain Kamu juga banyak Dengan ujiannya Masing-masing Jangan dianggap Personal Allah kok Ngincer aku Terus Tuh Aku Yang lain Aku Terus yang dibikin Susah Tidak Kamu jangan Kegeeran Jadi Jangan dianggap Personal Tidak Semua orang Ujian itu Maknanya Luas sekali Jangan-jangan Itu justru Bukti sayangnya Allah padamu Boleh diulang kembali dulu Patah hati Dari perspektif Sufisma Dan yang terakhir Tentu saja Semua yang terjadi Ada hikmahnya Ada pelajaran Yang bisa kamu ambil Untuk hidup Jadi lebih baik Dari semua Kemalangan tadi Nah Kalau itu Solusi praktis Yang kanan itu Yang pertama Apa Tenang Turunkan tensi Ambil nafas Dalam-dalam Meditasi Boleh Untuk Menenangkanmu Kalau sulit Talk to Someone Have Deep Meaningful Conversation Cari teman Untuk saling curhat Berbagi Itu gunanya Punya sahabat Jadi Temannya juga Begitu Latihan Jadi pendengar Yang baik Jangan latihan Jadi ustad Dikit-dikit Cerama Dikit-dikit Cerama Sebel Temanmu Nanti Temanmu Bauduh curhat Apa Kamu sudah Cerama Waduh Haram Kayak gitu Kola Allah Tuala Tidak Jadi curhat Temanmu Tidak Tambah Stress Kamu Tambah Ngancam Neraka Kayak gitu Itu Neraka Tambah Depresi Dia Cari teman Yang enak Diajak curhat Jadilah kalian Teman Yang enak Dicurhati Kalau bisa Kalau memang sulit Cari Lakukan Sesuatu Yang bisa Mendistraksi Pikiranmu Biar Tidak Stuck Disitu Terus Mikir Mikir Perang Israel Palestina Mikir Yang Sana Biar Kamu Lupa Ngajak Diskusi Diskusi Apa Temanmu Biar Kamu Tidak Stuck Di Masalah Terus Kemudian Lakukan Hobimu Engage In You Favorit Hobis Seneng Apa Lakukan Itu Asal Tidak Mahal Kalau Mahal Duitmu Habis Nanti Yo Nanam Nanam Apa Itu Kan Murah Melihara Ikan Apa Hobis Saya Muge Pak Wah Habit Besok Kalau Kamu Kaya Tidak Apa Jadi Engage In Your Favorit Hobis Dan Istirahat Kadang-kadang Kita itu Kejam Sekali Pada Diri Kita Sendiri Dipaksa Ini Dipaksa Itu Divorsi Ini Divorsi Itu Istirahat Lah Ngapain Kamu Secapek Itu Mengejar Hal-hal Dunia Ambil Nafas Istirahat Entah Cara Istirahat Yang Seperti Apa Yang Kamu Inginkan Tapi Istirahat Lah Baik Ini Sejarah Psikologi Menghadapi Hidup Yang Pahit Hidup Yang Penuh Jebaan Jebaan Kesulitan Dan Kemalangan Seperti Dalam Murfi Selau Oke Untuk Malam Hari Ini Saya Cukupkan Sekian Dulu Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Mungkin Satu Dua Kekurangan Apa Mohon Dimaklumi Kalau Ada Kekhilafan Kealpaan Yang Teman Teman Ngerti Benernya Seperti Apa Ya Silahkan Disampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahu Muwafiq Wallahu A'lam Bishoab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh